Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengusulkan agar pelajaran kecerdasan buatan atau AI dan coding diajarkan di tingkat sekolah dasar atau sekolah menengah pertama untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia menghadapi perkembangan teknologi global. Dalam rapat Koordinasi Evaluasi Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta pada Senin 11 November 2024, Wakil Presiden menekankan pentingnya langkah ini untuk memastikan Indonesia bisa bersaing dengan negara lain seperti India yang telah berhasil menghasilkan banyak ahli di bidang teknologi. Menurut Gibran, penerapan pelajaran AI dan coding merupakan bagian dari visi Indonesia Emas 2045. Ia berharap generasi mendatang tidak hanya memiliki pengetahuan dasar, tetapi juga menguasai keterampilan di bidang AI, coding, pembelajaran mesin, dan teknologi lainnya. Selain itu, Wakil Presiden juga menyampaikan dukungannya terhadap wacana mengenalkan pelajaran matematika di tingkat taman kanak-kanak atau TK yang dianggapnya sangat bermanfaat dalam membangun fondasi pendidikan sejak usia dini. Kemarin sempat kita bahas juga, mungkin ini juga teman-teman media sudah banyak mendengar bagaimana nanti akan diterapkan pelajaran matematika di tingkat TK. Saya kira ini sangat baik. Dan kemarin saya titip ke Pak Menteri di rapat terakhir kita, ini kalau bisa mungkin di tingkat SD atau SMP, mungkin diterapkan juga sekolah pelajaran coding. Jadi jangan sampai kita kalah dengan India, karena sekali lagi Bapak Ibu, ya untuk menuju Indonesia Emas kita butuh generasi emas. Kita ingin lebih banyak lagi ahli-ahli coding, ahli-ahli AI, ahli-ahli machine learning, dan lain-lain. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan penambahan pelajaran AI dan coding dalam pembaruan kurikulum mendatang. Pelajaran tersebut nantinya akan menjadi mata pelajaran pilihan di sekolah-sekolah yang sudah memiliki fasilitas teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang memadai. Terima kasih telah menonton!